BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT Lampung berlokasi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, saat ini dipimpin oleh Insinyur Ujang Komarudin. Di samping uji coba rutin budidaya ikan laut, kini BALAI pun sedang melakukan uji coba budidaya lobster dari perulus yang biasa disebut baby lobster. Perulus tumbuh dengan baik dalam bak, sehingga dalam dua minggu sudah mulai membentuk kelopas dan keadaannya tampak sehat. Sekalipun perkembangan tahap awal lobster dalam bak cukup mengembirakan. Saat ini, BALAI belum memiliki sarana keramba apung dengan kerangkeng terbenam untuk budidaya lobster di laut. Pada akhir Juni tahun 2020, BALAI kedatangan sebuah trik dari Aquatec, Bandung, membawa seperangkat sarana budidaya lobster untuk dipinjamkan ke BALAI sebagai kerjasama dan wujud kepedulian dalam uji coba budidaya lobster di tanah air. Tim langsung bekerja merakit kerangkeng baby lobster dibantu oleh anggota dari BALAI. Sebagian merakit keramba apung dan juga kerangkeng untuk pembesaran. Corong pakan dipasang dan lantai kerangkeng dipasangi selam air supaya tidak merusak dasar net. Kemudian digabung dengan rangka kerangkeng dan hampir selesai pengerjaan kerangkeng pembesaran. Keramba lobster yang telah selesai dirakit sedang diturunkan ke laut dengan dibantu sebuah foglip dan beberapa anggota BALAI sehingga keramba lobster mengapung di atas laut dengan baik. Keramba lobster dari Aquatec telah dalam posisi standby, siap mengarungi teluk lampung. Kesibukan terlihat dalam persiapan keramba mengarungi teluk lampung. Kerangkeng pun telah diikat dengan baik di atas keramba apung. Seluruh tim bersatu padu mempersiapkan keberangkatan keramba lobster dengan antusias yang tinggi. Perjalanan keramba apung dimulai dengan ditarik oleh sebuah kapal menuju ke lokasi baru. Untuk menyingkat waktu dalam perjalanan, sebuah perahu motor tambahan diperbantukan untuk mendorong keramba dari belakang. Sampailah di lokasi di mana keramba lobster akan digabung dengan rangkaian keramba Aquatec yang sudah ada. Seluruh kerangkeng perlu dibenamkan dulu ke dalam laut untuk aklimatisasi selama 1-2 hari sebelum lobster dengan berbagai ukuran boleh dimasukkan ke dalam kerangkeng. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa anggota balai untuk latihan menaik turunkan kerangkeng menggunakan katrol yang tersedia. Keesokan harinya, lobster dimasukkan ke dalam kerangkeng pembesaran melalui corong pakan. Setelah itu, corong pakan harus diikat ke railing stainless steel di pinggir keramba. Giliran baby lobster yang dimasukkan ke dalam kerangkeng kecil. Setelah selesai, maka mulut kerangkeng perlu diikat secara seksama dengan tali yang tersedia di atas net. Saatnya kerangkeng baby lobster dibenamkan ke dalam laut. Sebuah era baru, budidaya lobster di tanah air telah dimulai. Balai besar perikanan budidaya laut Lampung di bawah pimpinan insinyur Ujang Komarudin. Dengan keseriusan dan ketekunan anggotanya, kami yakin bahwa budidaya lobster di Lampung pasti berhasil. Dan kejayaan budidaya lobster di tanah air segera dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!